selamat menikmati hari ini adalah hari pertama besok masih ada pelanjutannya dari KTT ada beberapa hal yang tadi bisa saya sampaikan disini pertama hampir semua wali kota perwakilan menyadari kenyataan bahwa peran pengelola kota pimpinan kota di dalam menangani masalah-masalah besar makin hari makin meningkat peran mereka terbukti ketika dua tahun kemarin penanganan COVID di berbagai tempat di seluruh dunia pengalaman tukar pikiran saya termasuk yang mengikuti bersama kompresi-kompresi virtual yang kita lakukan waktu itu banyak dipimpin oleh ketua C20 yaitu mayor Eric Garcetti dimana saya sebagai wakil ketua dan gubernur Tokyo sebagai wakil ketua disana terjadi pertukaran pengalaman dari berbagai wali kota seperti wali kota Milan wali kota Seoul yang lebih dulu mengalami COVID dan kemudian pengalaman itu digunakan untuk handling permasalahan-permasalahan COVID di kota-kota kita karena itu di banyak tempat responnya menjadi lebih cepat nah ini tadi sempat diungkapkan juga bahwa perangnya menjadi makin besar karena jaraknya dekat dengan masalah dan jaraknya dekat dengan solusi lalu hari ini kita menyelesaikan komunike yang sudah ditahas beberapa waktu dan di dalam komunike besok akan kita sampaikan ada tiga hal penting yang kita akan sampaikan kepada G20 pertama adalah pentingnya lebih besar investasi di bidang kesehatan dan perumahan untuk bisa mempercepat recovery ekonomi dan kita dalam diskusi tadi sampaikan pentingnya memanfaatkan recovery ini untuk bisa melakukan kebijakan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan pembangunan yang lebih memberikan kesempatan yang setara kepada semua kemudian yang kedua adalah pentingnya untuk segera mengadopsi pendekatan berkelanjutan khususnya di dalam transisi pemanfaatan energi dan di dalam pemanfaatan mobilitas penduduk di dalam kawasan urban yang ketiga adalah pentingnya memberikan pendidikan dan pelatihan untuk pekerjaan di masa depan karena kita mengalami transformasi dan banyak pekerjaan-pekerjaan baru banyak kebutuhan-kebutuhan baru atas skill dan pendidikan yang bisa dan dibutuhkan di masa yang akan datang nah ada di dalam percakapan tadi juga concern yang disampaikan tentang makin hari kita diambang krisis terkait dengan tingginya harga minyak tingginya harga energi tingginya harga makanan dan itu berdampak dimulai dirasakan banyak negara dan mereka tadi menyampaikan penting bagi kita semua untuk mulai mengantisipasi dan menyampaikannya kepada level G20 jadi perlu kami sampaikan disini bahwa pertemuan U20 adalah bagian dari persiapan menuju G20 saya mengikuti U20 yang pertama kali tahun 2018 di Buenos Aires dan gagasannya waktu itu adalah para Perdana Menteri dan para Presiden banyak yang sebelumnya adalah Wali Kota sebelumnya adalah Gubernur yang mereka melihat banyak tantangan tingkat nasional eksekusinya di tangan Wali Kota dan Gubernur karena itu Presiden Argentina pada waktu itu mengusulkan U20 dan ini kemudian berjalan kali kelima dan pada pertemuan kelima ini kita semua merasakan bahwa masukan-masukan dari level urban untuk G20 dipandang dipandang sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat dalam 4 perjalanan depan jadi kami berharap nantinya komunikasi yang berhasil disusun disini bisa menjadi masukan untuk summit G20 yang akan berlangsung di bulan November lalu perlu saya sampaikan disini bahwa U20 ini dihadiri oleh para Wali Kota baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri dari dalam negeri hadir juga Wali Kota seperti dari Padang dari Palu dari Medan kemudian juga Wakil Wali Kota Surabaya dan banyak Wali Kota hotel lain yang mengirimkan delegasinya untuk ikut bersama dalam pertemuan ini jadi Jakarta memfasilitasi bukan saja Jakarta dan Jawa Barat sebagai co-host tapi juga kota-kota lain untuk terlibat langsung nah itu saja kita akan aktifkan lagi selebihnya kita berbicara tentang bagaimana kita bisa saling belajar dalam pengolahan kota karena masalah yang dihadapi oleh kota-kota ini hampir semuanya klasik ada satu hal yang perlu saya sampaikan disini bahwa kejadian pandemi kemarin itu telah membuat ketimpangan dalam kota melebar ketimpangan dalam negeri melebar sementara ketimpangan antar negara mengecil tapi di dalam negara dan di dalam kota melebar dan ini sama yang kita hadapi semuanya jadi ketika berbicara dengan Tokyo kita sampaikan dan kita berbagi pengalaman soal itu bahwa masukan-masukan dari level urban untuk G20 dipandang sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat dalam perjalanan depan jadi kami berharap nantinya komunikasi yang berhasil diusun disini bisa menjadi masuk untuk summit G20 yang akan berlangsung di bulan November lalu perlu saya sampaikan disini bahwa U20 ini dihadiri oleh para balikota